Minyak kita hingga kini masih langka di pasaran, akibat kelangkaan ini beberapa pedagang terpasang menaikkan harganya dijual Rp17.000 per liter, melebih HIT yang ditetapkan pemerintah Rp14.000 per liter. Pedagang pun luktu sementara memilih tidak berjualan minyak kita dan memilih berjualan minyak goreng kemasan lain. Lebih dari sebulan pedagang di pasar juar kota Semarang tidak berjualan minyak kita. Salah satunya adalah Suharni. Ia beralasan tak berjualan minyak kita lantaran stoknya sulit, diperoleh, dan langka. Kali ini bas dari harga minyak kita yang diperoleh dari agen sudah naik atau dijual melebih Rp14.000 per liter, sehingga di tingkat pasar harga minyak kita dijual hingga Rp17.000 per liter. Kini Suharni memilih berjualan minyak goreng kemasan lain atau minyak premium yang dijual Rp18.500 per liter. Menanggapi pemerintah yang akan kenaikan HET minyak kita dalam waktu dekat dari Rp14.000 menjadi Rp15.500 per liter, ia tak setuju. Lantaran minyak kita dulu dibuat untuk menekan harga minyak goreng yang mahal. Jika minyak kita dinaikan, maka harganya hampir sama dengan minyak kemasan lain, yang tentunya sangat memberatkan bagi para pedagang, pelaku usaha, dan ibu rumah tangga. Tak hanya Suharni, beberapa pedagang di pasar juar terpantau tak berjualan minyak kita. Ada pun ada yang berjualan minyak kita, stoknya sedikit dan dijual Rp700.000 per liter. Para pedagang berharap stok minyak kita kembali mudah diperoleh dan harganya tidak dinaikkan. Dulu ini apa-apa yang minyak kita, terus sampai kemarin yang sampai kosong-kosong, sampai susah carinya itu. Terus sampai sekarang juga. Ditambah ini sudah ada, malah harganya dipermahal lagi. Kalau bisa ya janganlah, mas. Pokoknya yang minyakku-minyakku saja, kayak ibu-ibu yang rumah tangga itu, kayak ibu yang buat warung-warung itu juga untungnya kan tidak ada, mas. Misalnya bahan lainnya sudah naik semua, minyak terus ditambah minyak naik, bahan baku naik semua. Kasihkan yang jualan itu. Ya terlalu keberatan, mas. Kalau bisa, itu dipertahankan itu saja. Misalkan harga Rp14.000, Rp15.000, misalkan Rp15.000 saja sudah keberatan, terus malah sekarang mau ambilnya saja Rp15.500.000. Terlalu keberatan sekali, mas, bagi konsumen. Apalagi ibu rumah tangga, mas. Benar-benar keberatan. Kalau itu juga selisih sedikit ya, dengan minyak merah lain ya? Ya, merah lain ya. Ya, kalau bisa jangan, mas. Kasian, tenang, kasian. Apalagi terus konsumen itu belinya larinya ke minyak curah. Curah ya? Iya. Tidak ke minyak kita. Minyak kita naiknya langsung segitu. Misalnya naikkan misalnya kayak Rp500.000, mas. Mas, naiknya langsung itu Rp1.500.000, ya terlalu keberatan. Ya, kalau ini paling yang 36, 36.000. Segini 2.000. Ya, kalau dia terlalu. selamat menikmati